Halo Sobat Seno, jumpa lagi pada permainan sulap tentang sedotan Sedotan biasa yang sudah digabungkan menjadi tiga Tidak ada trik dalam hal ini Anda tinggal masukkan satu lubang-lubang yang lain Boleh dilem juga kalau Anda suka Tidak ada trik di tangan saya, tidak ada perekat Pada video terdahulu ditunjukkan bagaimana sedotan yang Secara logika, letakkan di tangan akan jatuh Mungkin juga ke belakang Tapi bisa ditegakkan dengan konsentrasi Ada video berikut, ya maaf pada video terdahulu Sudah ditunjukkan bagaimana sedotan bisa ditegak seperti ini Sehingga, ya, dia bisa ditegak Baik Tergantung seberapa fokus Anda, seberapa konsentrasi Anda Sedotan akan semakin tenang dan tetap tegak Sekali lagi, hindari kipas angin atau hal-hal yang mengganggu Gerakan sedotan Nah, ngasaran nggak bagaimana rahasianya Sekali lagi, nggak ada trik Nggak ada perekat, nggak ada len Tapi caranya begini Fokus mata Anda adalah pada ujung sedotan Bukan tengah sedotan atau bukan pada tangan Anda Jadi Sobat Seno, ketika Anda bermain sulat Bagi pemula mungkin lebih mudah berdiri Ya, tangannya ditegak agak di bawah Sehingga mata Anda bisa langsung menatap ujungnya Itu lebih mudah Semakin Anda berlatih, tingkat kesulitannya Makin mudah diatasi Saya tunjukkan, mata saya tidak pernah pergi Atau berali dari ujung sedotan Nah Ya Makanya dia bisa tegak Atau Dengan cara lain Semakin Anda sering berlatih Bahkan Dengan telunjuk saja Itu akan tetap tegak Tapi tentu saja perlu latihan yang lebih serius ya Berkali-kali Kita tunjukkan Terima kasih